Kata Kundalini Di sebelah video kali ini, selain saya akan membahas sedikit tentang ini karena saya juga sedang belajar Jadi kita belajar sama-sama Nanti akan saya buatkan rekaman berupa tundunan atau tutorial cara melakukan Kundalini Atau meditasi Kundalini Dimana yang saya buatkan disini adalah tutorial dari Usu, tekniknya Usu atau teknik kacau Nah, Kundalini perlu kita pahami adalah sebuah istilah saja Dimana itu adalah energi atau potensi yang ada di dalam diri manusia Berupa benih-benih atau suatu potensi secara keseluruhan yang ada di dalam diri manusia Nah, sebagian dari kita, sebagian besar dari kita Energi itu masih dalam bentuk benih yang tidak harmonis Atau potensi yang belum berkembang di dalam diri kita Nah, ini sering menimbulkan suatu ketidak maksimalan atau bahkan menimbulkan penderitaan Sebagian orang yang belum berkembang energi dalam dirinya Itu sepertinya dia tidak 100% Atau tidak menjadi dirinya sendiri Sehingga energi yang dia miliki itu hanya berguna Atau hanya berfungsi, hanya sangat kecil Sehingga dia pun tidak berkembang sebagaimana mestinya Baik itu dalam karirnya, dalam kesehatannya, dalam keluarganya Dalam menuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya juga Dalam menuhi emisi ataupun tanggung jawabnya Nah, di sisi lain juga ada beberapa orang Justru potensinya ini tidak harmonis Nah, sehingga justru menimbulkan penyakit Nah, sama seperti ketika pikiran sadar dan pikiran bahwa sadar kita tidak harmonis Itu justru akan menimbulkan penderitaan Nah, kebutuhan-kebutuhan kita yang berbeda Kebutuhan ibu yang berbeda Kebutuhan pasangan yang berbeda Kebutuhan kita yang berbeda Ini menimbulkan suatu konflik sosial dalam diri kita Yang mana ini sering menimbulkan suatu ketidakharmonisan dari energi yang ada dalam diri kita Nah, disinilah kita perlu mempelajari Perlu mengolah ke dalam diri kita Perlu membangkitkan di dalam diri kita Sehingga energi-energi itu selain dia berkembang dan bangkit Dia juga menjadi harmonis Ya, jadi sekali lagi jangan membuat ini menjadi hal yang menakutkan Ada banyak metode Metode di masa lalu Biasanya digunakan metode-metode yang halus Nah, ini kita akan coba metode-metode kacau Kali ini Metode di mana kita kacaukan dulu Energi itu atau gerakan kita sangat kacau Dengan beberapa tahapan Nah, kemudian baru kita akan melihat ke dalam diri kita Apa diri kita Seperti apa diri kita Nah, sampai menimbulkan suatu kesadaran di dalam diri kita Bahwa energi itu ada dan berguna di dalam diri kita Baik ya, untuk melihat tutorial ini Anda bisa lihat di link di bawah, di deskripsi Atau mungkin Anda bisa klik juga di atas sini Tentang bagaimana cara melakukan meditasi kundalin ini Terima kasih Demikian video kali ini Jangan lupa di-share ke teman-teman yang membutuhkan Komentar bila Anda ada masukan Atau jangan lupa Anda bisa subscribe channel ini Supaya channel ini semakin berkembang Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya